Yayasan Ekologi Satwa Alam Liar Indonesia bersama sekitar 20 mahasiswa dari sejumlah universitas di Surabaya, Jawa Timur, memantau aktivitas burung migran yang singgah di kawasan ekowisata Mangrove, Von Erjo, Sabtu pagi. Dimulai dengan edukasi tentang identifikasi jenis burung melalui ciri-ciri bentuk dan habitatnya, mahasiswa mendapat pendampingan untuk memantau langsung burung yang singgah dari sejumlah negara tersebut. Koordinator Yayasan Ekologi Satwa Alam Liar Indonesia, Iwan Febrianto, mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk jalur terbang burung pantai yang bermigrasi ke area Asia Timur dan Australasia, atau East Asian and Australasian Flyway. Salah satu titik migrasi burung tersebut adalah area pertambakan dan pantai Mangrove, Von Erjo. Desember merupakan siklus persinggahan sejumlah burung di pesisir Surabaya. Bulan ini, mahasiswa bisa mendapat pengetahuan tambahan dari laboratorium alam ini. Karena kan rata-rata mereka dari biologi, dari kedokteran hewan, yang notabene ketika dibawa ke kawasan sini, itu sudah semacam lab alami buat mereka. Jadi saya ingin belajar pengamatan misalnya, atau ingin belajar tumbuhan, ya di sini paling enak gitu loh. Tidak hanya satwanya yang dilindungi, tapi kawasannya yang dilindungi. Otomatis kalau seandainya kawasannya dilindungi, satwanya bagi yang dilindungi atau enggak, sudah, sudah otomatis masuk dilindungi karena dia masuk kawasan itu gitu. Menggunakan lensa teropong teridentifikasi lima jenis burung migran dan lokal singgah di sekitar pantai, serta tambak mangrove unerejo. Burung-burung tersebut adalah trinil semak dari Tiongkok, kedidi leher merah dari Rusia dan Mongolia, kingfisher atau raja udang, darah laut, serta kuntul putih atau yang biasa disebut wedding bird. Peserta pengamatan yang rata-rata mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Hewan ini berharap mendapat pengalaman serupa dengan pendampingan lebih intensif. Mereka juga mengharap kebersihan area konservasi yang bisa menjadi lokasi belajar strategis ini lebih terjaga. Dari pemerintah itu bisa kayak mengadakan event berupa bisa kayak gini pengamatan, habis itu bersih pantai atau lain-lain, terus pemerintah itu cari volunteer biar kita-kita itu bisa join, bisa tahu, akhirnya kalau kita merasa cocok kita bakalan terus menekuni bidang itu, jadi kita secara nggak langsung bisa membantu pemerintah buat konservasi burung ini. Kalau dari pemerintah itu menurut saya masih kurang, terutama mungkin kayak sampah ya, itu kan sebenarnya habitat bagi burung-burung air dan juga burung pantai, tapi terlalu banyak sampah mungkin bisa mengganggu mungkin dari sistem reproduksi dan lain-lain. Apalagi kalau nggak salah di Wangerco sendiri merupakan daerah important buat area, menjadi salah satu tempat migrasi burung. Ini cukup banyak. Sejak 2009, area mangrove von Rejo menjadi lokasi penting bagi migrasi burung internasional. Di area ini juga dilakukan sensus tahunan burung air secara berkala. Eka Rima, Andres Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.